Intro Orang yang melanggar lampu merah Itu bukan gak tau kalau lampu merah itu dilarang jalan Tapi dia terobos aja Bahkan banyak orang melakukan perbuatan dosa Tahu bahwa itu adalah dosa Tahu itu adalah perbuatan mahasiat Tapi hawa nafsunya yang kemudian menutupi akalnya Yang membuat kita tahu kan akal nih, ngerti Tetapi hawa nafsu yang dominan Ketika hawa nafsu dominan, kalah akal kita Maka jadilah kita tidak obahnya sama seperti hewan ternak Balhum adal Bahkan dalam Al-Quran itu Dinyatakan oleh Allah Orang kalau sudah akalnya tidak lagi berfungsi Mata batinnya sudah tertutup Telinganya juga sudah tertutup Ula'ika kal'an'am Kata Allah Mereka ini Mereka-mereka ini Kata Allah Kal'an'am Tidak obahnya sama seperti hewan Hewan ternak Hewan ternak apa yang dipikirin? Hewan ternak tidak ada peduli halal dan haram Tidak pernah hewan ternak nanya Ini apa namanya Nasi bekas siapa? Ini punya tetangga atau punya majikannya? Tidak ada urusan Kalau dia mau masuk ke kebun orang Masuk saja dia tidak ada urusan Tinggal tuannya saja yang urus Yang penting makan Yang penting minum Yang penting Hubungan seksual Yang penting tidur Itu kan yang ada di otaknya hewan Nah manusia Kalau sudah akalnya Dikalahkan oleh hewan nafsu Imannya sudah ditutup oleh hewan nafsu Dia tidak obahnya sama seperti hewan Bahkan Kata Allah Bahkan mereka lebih sesat Lebih dahsyat Lebih jahat Lebih busuk dari hewan Hewan ternak Seganas-ganasnya macan Tidak ada yang makan anaknya sendiri Ya Tapi coba manusia Hilang kasih sayangnya Orang tuanya Disakiti Orang tuanya Dilukai Bahkan Nahudzubillah Sampai ada yang dibunuh Begitu juga sebaliknya Ya Tidak ada Apa namanya Hewan-hewan itu yang melakukan aborsi Ada Masuk koran Hewan aborsi gitu Bayinya dibunuh Tidak ada Manusia Tega Ya Membunuh bayinya hidup-hidup La ilaha illallah Balhum abal Ya Kalau sudah sampai ke level ini Bahkan dia lebih jahat Lebih busuk Daripada hewan ter Hewan termal Ini jahatnya hawa nafsu Ya Dia bahkan lebih jahat Kata Habib Abdullah Al-Haddad Dalam kitab beliau ini Akhbah Min sab'ina syaitanan Lebih busuk Lebih jahat Dari 70 setan Jadi setan itu sampai geleng-geleng kepala Kalau lihat orang berbuat maksiat Itu sudah Di luar rencananya setan itu Setan bilang Saya gak nyuruh begitu Dia lebih Lebih parah dari yang saya rencanakan Kata setan Membabi buta betul Ya Membabi buta betul Ya Setan cuma nyuruh bunuh Selesai Bunuh saja katanya Tapi dia Wah Ketika melakukan pengunduan Lepas kontrol betul Setan cuma mancing Supaya dia marah Ya Supaya dia Mengeluarkan kata-kata kasar Tetapi ketika dia marah Setan saja Sampai lari terbirit-birit Ketakutan sama dia marahnya Ini orang Kalau sudah dikuasai oleh hawanat Karena itu jangan terpancing Berat memang Karena itu para ulama mengatakan Kalau Sabar berbuat taat Gampang Asal kita paksakan diri bisa Tapi sabar Menghindarkan diri Daripada perbuatan maksiat Ini perlu mujahadah Ya Karena dahsyat luar biasa Dahsyat luar biasa Karena itu Kita perlu sering Munajat kepada Allah Minta kepada Allah Apalagi zaman sekarang Zaman fitnah Ya Segala sesuatunya Menjadi Mudah Untuk orang-orang terseret Dalam hawa nafsunya Kita perlu banyak Munajat kepada Allah Kita perlu banyak Bersimpu di hadapan Allah Kita perlu banyak Sujud Kepada Allah Memohon kepada Allah Katakan kepada Allah Allahumma inni da'if Doa yang diajarkan oleh Nabi Ya Allah Aku ini lemah Ya Allah Fagawwi fi ridha ka da'fi Berikan aku kekuatan Ya Kelemahanku ini Kuatkan Ya Allah Supaya bisa mendapatkan Ridha'mu Ya Allah Wa khud ilal khair binasiyati Ya Bawa aku Ya Allah Untuk selalu Mudah melakukan Perbuatan baik Wa ja'lil islam Muntaha ribaya Jadikanlah islam Sebagai puncak Rasa suka Dan relaku Ya Allah Allahumma inni da'ifun Fagawwini Ya Allah Aku ini lemah Kuatkan aku Wa inni Zalilun Fa'izzani Aku ini hinah Ya Allah Muliakan aku Wa inni Fakirun Fa'agnini Dan aku ini Fakir Ya Allah Maka cukupkanlah aku Ya Allah Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Perlu kita banyak baca Ini doa Ya Baca dengan sepenuh hati Baca di tengah-tengah malam Baca menjelang kita tidur Baca di saat kita selesai Melakukan ibadah Baca di saat kita Betul-betul Merasa lemah Terjerembab jatuh Dalam pelbagai macam Kelemahan-kelemahan kita Sehingga terserep Dalam perbuatan dosa Katakan ini kepada Allah Allahumma ini doaif Ya Allah Aku ini lemah Kalau engkau tidak kuatkan Maka aku akan selamanya lemah Aku akan selamanya terjerumus Aku akan selamanya jatuh Aku akan selamanya terhina Ya Allah Ya Mudah-mudahan kita semua yang hadir Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini Ya Diraih tangan kita Diraih hati kita Fikiran kita Untuk Mendapatkan kerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!